Petai Cina Petumbuhan yang satu ini sudah biasa diolah menjadi berbagai menu masakan tradisional sejak lama, seperti olahan botok petai, atau ditumis dengan ikan teri asin, serta sering dijadikan bahan campuran menu masakan lainnya. Jika Anda tinggal di kawasan pedesaan, masa kecil Anda tentu sudah akrab dengan buah ini, karena sering memakan buah petai Cina ini langsung dari pohonnya tanpa diolah atau dimasak terlebih dahulu. Petai Cina memiliki nama latin Leucyna leucosepala. Tumbuhan ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Daun dan buahnya mirip dengan pohon petai, namun petai Cina memiliki biji yang lebih kecil dan pipih, serta kulit buah yang tipis. Petai Cina yang berukuran besar biasa disebut orang dengan nama lam torogung, sedangkan jenis petai Cina yang berukuran lebih kecil biasa disebut kelandingan. Pohon petai Cina berasal dari Meksiko dan sekitaran Amerika Tengah. Kemudian penjajah Spanyol membawa bibit pohon ini ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pohon petai Cina awalnya banyak terdapat di Pulau Jawa, kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Saat ini sudah banyak orang yang merasakan manfaat petai Cina untuk kesehatan, selain diolah menjadi makanan. Bahkan di negara lain seperti Tiongkok, hampir semua bagian dari pohon petai Cina dimanfaatkan sebagai obat herbal. Selain rasanya yang enak, petai Cina juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kesehatan dalam 100 gram petai Cina, mengandung 148 kalori, 10,6 gram protein, 0,5 gram lemak, 26,2 gram hidrat arang, 155 miligram kalsium, 59 miligram fosfor, 2,2 miligram besi, serta mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, dan C. Inilah beberapa manfaat atau khasiat petai Cina bagi kesehatan dikutip dari laman orami.co.id dan beberapa sumber lainnya yang relevan. Manfaat yang pertama, dapat meredakan penyakit kulit psoriasis. Petai Cina dapat membantu penderita penyakit kulit psoriasis. International Journal of Molecular Chainsis menjelaskan psoriasis adalah penyakit kulit inflamasi kronis dengan predisposisi genetik yang kuat dan sifat patogen autoimun. Penyakit ini tidak menular, tetapi jika dibiarkan menyebar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat, psoriasis cukup penyiksa karena rasa gatal Anda bisa memanfaatkan petai Cina. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu menumbuk di petai Cina ini sampai halus, kemudian balurkan atau tempelkan pada area yang terkena penyakit kulit psoriasis. Selain dijadikan obat luar, Anda juga dapat memanfaatkan petai Cina dengan cara dikonsumsi secara langsung. Anda bisa mengolahnya pada menu masakan Anda. Manfaat yang kedua, mampu membunuh cacing di tubuh. Cacingan merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh anak-anak. Penyakit cacingan dapat menyerang sistem pencernaan, sehingga berat badan si kecil susah bertambah. Jika anak Anda mengalami cacingan, Anda bisa mencoba pengobatan alami dengan memanfaatkan petai Cina ini, karena salah satu manfaat petai Cina adalah dapat mengobati penyakit cacingan. Caranya pun sangat mudah, Anda hanya perlu memintasi kecil untuk mengkonsumsi secara langsung buah petai Cina ini. Manfaat petai Cina untuk mengobati cacingan sudah banyak dimanfaatkan di Tiongkok dan seluruh dunia. Senyawa yang ada di dalam petai Cina dipercaya dapat menghasilkan zat yang dapat menghilangkan cacing gelang dan cacing cincin di dalam tubuh. Konsumsilah secara berkala petai Cina ini sampai kecila penyakit cacingan anak Anda sembuh. Manfaat yang ketiga, mengobati dan mencegah diabetes mellitus. Journal American Diabetes Association menjelaskan bahwa diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiberglykemia karena adanya kerusakan kerja insulin di dalam tubuh. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit ini, termasuk pola makan dan juga keturunan. Selain menggunakan obat-obatan kimia, Anda juga bisa mencoba manfaat petai Cina untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Karena banyak orang percaya ekstrak biji petai Cina dapat mengobati penyakit diabetes mellitus. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2013 yang lalu, bahwa ekstrak biji petai Cina memiliki toleransi terhadap glukosa dalam darah. Penelitian tersebut menggunakan tikus dan diberikan secara oral dengan dosis tertentu. Manfaat yang keempat, meningkatkan kehidupan seks. Selain memberikan manfaat untuk kesehatan, petai Cina juga bermanfaat untuk kehidupan seks. Anda hanya perlu mencampur 1 sendok makan petai Cina dengan 1 sendok makan lada hitam kasar, 2 putir kuning telur ayam mentah, serta 1 sendok makan madu. Campur semua hingga rata, kemudian minum sampai habis. Konsumsi campuran ini setiap kali akan berhubungan, agar gairah sek Anda dan pasangan Anda akan semakin meningkat. Manfaat yang kelima, menetralisir racun di dalam tubuh dan mengobati penyakit kanker. Kondisi udara yang saat ini sudah dapat menyebabkan tubuh terpapar radikal bebas, terlalu sering terkenal radikal bebas, dapat meningkatkan risiko kanker dan penyakit degeneratif, seperti kanker atau diabetes. Biji petai Cina dapat diekstrak untuk dijadikan sebagai penangkal radikal bebas dan mengurangi risiko kanker. Cara mengkonsumsinya bisa dengan cara diseduh atau dimakan langsung. Salah satu kandungan yang ada di dalam petai Cina adalah zat tanin, suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan. Salah satu manfaat zat ini adalah menetralis racun di dalam tubuh yang disebabkan oleh radikal bebas. Manfaat yang keenam, menjaga kesehatan mata. Anda yang dituntut untuk selalu berada di depan komputer harus mulai memperhatikan kesehatan mata. Selain mengkonsumsi wortel, Anda juga dapat mengkonsumsi petai Cina untuk menjaga kesehatan mata Anda. Kandungan vitamin A yang ada di dalam petai Cina sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Anda bisa menjadikan petai Cina sebagai variasi menu di rumah selain wortel untuk menjaga kesehatan mata karena terlalu banyak aktivitas pekerjaan di depan layar laptop atau komputer. Manfaat yang ketujuh, menjaga kesehatan tulang. Petai Cina mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang seperti fosfor, protein, kalium, tembaga, kalsium, besi, dan seng yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi petai Cina dapat membantu menjaga kesehatan tulang sehingga Anda dapat terhindar dari radang sendi, kram, rematik, serta meminimalkan risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis. Manfaat yang kedelapan, mampu meredakan nyeri. Selain bijinya, bagian lain dari pohon petai Cina juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Kulit batang pohon petai Cina juga dapat membantu meredakan nyeri atau dijadikan zat analgesik alami. Di beberapa negara, banyak yang memanfaatkan kulit kayu petai Cina sebagai obat herbal untuk menghilangkan nyeri, seperti nyeri otot atau kram saat haid. Sayangnya, cara ini belum banyak diketahui oleh orang Indonesia. Manfaat yang kesembilan, dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Setelah biji dan daun batang pohon, Anda juga dapat memanfaatkan daun petai Cina untuk kesehatan kulit. Daun petai Cina mengandung enzim alami yang dapat memicu pembentukan kolagen pada sel kulit sehingga Anda dapat terhindar dari kulit kusam. Saat ini sudah banyak kalangan yang memanfaatkan daun petai Cina untuk kesehatan kulit. Karena selain mencegah kulit kusam, daun petai Cina juga dapat mengatasi kulit kering dan mencegah keriput pada wajah. Anda juga dapat memanfaatkan ekstrak daun petai Cina untuk toner yang berfungsi untuk mengurangi minyak berlebih, melembabkan, serta menutrisi kulit. Manfaat yang kesepuluh, mengurangi pembengkakan dan menyembuhkan luka. Daun petai Cina juga memiliki manfaat untuk penyembuhan luka dan mengurangi pembengkakan. Cara memanfaatkannya pun sangat mudah. Anda hanya perlu menumbuk daun petai Cina hingga halus, kemudian letakkan ke bagian tubuh yang luka atau membengkak. Lakukan hingga luka tersebut mengering dan pembengkakan berkurang. Cara ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sejak lama dalam pengobatan tradisional. Itulah beberapa manfaat atau khasiat petai Cina bagi kesehatan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi Krami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator Sahrul Amin, SPDI Salam sehat, salam tobeherbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh